Hai salam sejahtera selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan terima kasih sudah datang dan mampir di channel betul speaker ini pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah game box yang mana game box ini rusak nah jadi kita akan keluari game box ini kan kawan nah disini kita keluarkan dari kotaknya game box ini returan dari sebuah toko dan makanya masih komplit dengan kotak dan kabel dan juga kabel dan buku petunjuknya nah disini terdapat juga sebuah stick atau gamepad yang untuk pemain yang kedua nah jadi kita disini juga tersedia kabel audio dan video supaya bisa disambungkan ke TV nah disini kita colokkan dan kita sambungkan ke TV dan sini juga tersedia user manualnya nah jadi kita akan coba game box ini ini akan kawan dan kita akan cek di sini tegangan atau baterainya ini dan baterainya ini baterai BHL5C dan kita hidupkan di sini LCD atau monitor dari game box ini ngeblank atau putih tidak ada tampilan sama-sama sekali nah jadi kita akan memperbaiki game box ini kan kan dan kita akan bongkar dan buat kawan-kawan sebelum dan sesudah nanti menonton video ini jangan lupa dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru nah disini kita akan buka menggunakan obeng yang kecil dan sini ada terdapat 6 baut kawan-kawan nah jadi disini kita sudah buka keseluruhan baut-baut ini nanti dan kita akan lepaskan tutupnya di kawan-kawan nah jadi disini sudah terlepas dan sini terdapat ada satu baut yang akan kita buka lagi untuk kunci dari papan PCB nya ini nah jadi kita akan angkat papan PCB ini kan kawan supaya kita perbaiki LCD nya ini yang tidak tampil tadi nah jadi kita angkat nah jadi disini sudah kita angkat papan PCB nya dan sudah nampak LCD dari game box ini dan kita akan lepas soket atau sambungan pada kabel yang menuju LCD layar di bagian box ini kawan-kawan dan disitu mungkin bisa jadi atau tidak pas pemasangannya makanya LCD nya atau blank atau warna putih tidak ada tampilan jadi kita akan bersihkan sedikit disini soket ini kawan-kawan atau sambungan kabel ini mungkin disini ada yang kotor sehingga tidak terbaca atau tidak tersambung dengan baik dan kita bersihkan menggunakan alkohol nah jadi disini kita lap atau kita bersihkan sambungan soket ini supaya kabelnya benar-benar bersih dan kita pasang kembali dan disahakan tidak ada atau tidak ada pemasangan yang miring atau terpasang sebelah nah jadi disini kita akan pasangkan kembali nah jadi buat kawan-kawan kita pastikan bahwa tombol ini tidak ada yang miring atau karen itu yang terangkat sebelah nah jadi kita disini kembali pasangkan dan kita akan cek langsung kita hidupkan kita sambungkan langsung ke baterai supaya kita tes nah jadi disini kita hidupkan kawan-kawan dan disini masih belum berhasil dan masih ngeblank atau belum ada tampilan sama sekali nah jadi kita akan buka kembali lcd tarik kita pastikan mungkin masih belum tepat pemasangannya nah kita lepaskan kembali kawan-kawan nah disini pemasangannya kita cek kembali mungkin saja ada yang belum pas nah kita selanjutnya akan pastikan pemasangannya kembali kawan-kawan disini kita pastikan pasang kembali benar-benar tidak ada yang longgar ini kita bersihkan kembali nah disini kita akan kembali pasang dan ini sangat selain terjadi karena sambungan atau soketnya ini tidak pas pemasangannya nah dan disini kita pasang dengan betul-betul dengan tidak miring supaya soketnya supaya soket atau sambungannya benar-benar lengket pada soketnya nah jadi kita akan tes kembali ya kawan-kawan kita akan hidupkan langsung menggunakan kasih power dengan baterainya nah dan disini sudah berhasil dan tampilannya sudah sempurna nah jadi disini sudah berhasil kita perbaiki dan kita akan pasangkan kembali ke seperti semula ya kawan-kawan dan buat kawan-kawan yang sudah bergabung di channel betulin speaker ini simak terus dan di video-video selanjutnya dan kita akan terus mengupdate video-video yang menarik dan bermanfaat buat para penonton nah jadi disini kita akan tutup kembali tutup dari game box ini supaya kita pasangkan dan kita cek dulu tombolnya apakah karetnya sudah betul-betul tepat pada posisinya nah jadi kita akan buatkan kembali nanti ya kawan-kawan dan kita tes dulu dan sini kita hidupkan sudah berhasil nah jadi kita pastikan tadi kita kasih kembali power atau tegangan supaya kita tes dan sudah berhasil nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah cara memperbaiki sebuah game box yang tidak ada tampilan pada LCD layarnya jadi buat kawan-kawan apabila video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe tekan nyalakan loncengnya dan sebagian kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik yang akan saya update nah jadi disini sudah selesai kita pasang dan kita akan cek dan sudah sempurna dan sudah berhasil nah jadi kita akan tes disini ya kawan-kawan tombol-tombol dari game box ini dan kita akan tes game page atau tom ha untuk pemain atau yang kedua dan disini kita sambungkan supaya kita tes apakah game page atau stick yang sebelahnya ini yang bagian nomor 2 ini bisa berfungsi dengan baik dan boleh kawan-kawan saksikan dan sudah kita tes tadi dan kita akan cek di permainan dokter Mario supaya kita tes untuk pemain yang kedua nah disini kita tes tombol ini atau sticknya ini kawan-kawan secara bersamaan nah jadi disini sudah berfungsi dengan baik bahwa gamepad dan game box ini sudah berfungsi dengan baik nah jadi seperti itulah caranya ya kawan-kawan dan sudah sangat cukup jelas disini sudah selesai kita tes dan kita akan pasangkan kembali jadi cukup sampai disini dulu ya kawan-kawan cukup sekian dan terima kasih ya kawan-kawan cukup sekian dan berfungsi dengan baik di sini sila 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 selamat menikmati